Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan pelaku peledakan Mapolsek Astana Anjar Kota Bandung merupakan alumni bom panci yang terjadi di kawasan Cicendo Kota Bandung pada 2017 silam. Kapolri juga menyatakan pelaku terafiliasi dengan jaringan jamaah Ansarud Daulah Jawa Barat. Pasca peristiwa ledakan bom di Mapolsek Astana Anjar Kota Bandung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendatangi lokasi Rabu Siang. Dalam keterangannya, Kapolri menyatakan pelaku peledakan diketahui bernama Agus Jarno alias Agus Muslim yang diketahui baru bebas pada Oktober 2021 silam usai menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Pelaku menjalani masa hukuman selama 4 tahun usai terlibat dalam aksi bom panci di kawasan Arjuna Cicendo Kota Bandung 2017 silam. Pelaku juga diketahui terafiliasi dengan jaringan jamaah Ansarud Daulah di Jawa Barat. Kapolri juga memastikan aksi bom bunuh diri tersebut mengakibatkan pelaku tewas dan melukai 10 polisi serta satu warga sipil. Dari 10 polisi yang mengalami luka tersebut, satu diantaranya meninggal dunia. Tadi pagi telah terjadi peristiwa pembunuh diri yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada 11 orang lain terdiri dari 10 anggota dan satu masyarakat yang mengalami luka-luka. Tadi saja tadi kita mendapatkan informasi, satu anggota yang dalam keadaan kritis, jadi meninggal. Tentunya kita sedang terus melakukan pendalaman terkait dengan proses olah TKP yang saat ini sedang berlangsung. Dan tentunya dari olah TKP ini langsung kita melakukan proses pencarian dengan kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP.